selamat menikmati selamat menikmati ayo kita bujur-bujur masuk Islam dibawai bukuan sahabat bukuan sahabat kaab itu juga jadi bukuan kaab dan sahabat ini kami ini sudah beratuhan Allah bahkan derajat kami ini nangkaya anak-anak Allah dan kami ini sangat bujur-bujur cinta lawan Allah menyembah Allah juga cuma caranya salah sampai kalau jadi anak Tuhan lalu karena jawabannya nangkaya itu artinya mengaras disalah nih dibawai Nabi bujur-bujur Islam nah maka turunlah ayat ini nah itu asbab undusulnya jadi kita lalu Allah menurunkan ayatnya kul in kuntum tuhibbun Allah fatta bi'uni kul umpati itikatnya Rasulullah umpati akhlaknya Rasulullah nah itu maksudnya fatta bi'uni jadi kadang-kadang cara lain lagi kalau kita handak bujur-bujur salamat bujur-bujur ya kita lurus kecintaan kita lawan Tuhan malainkan mencangangi kalah Tuhan Rasulullah kadang-kadang lain pada itu ala dini nah atas agamaku jir Allah ta'ala ini Rasulullah maka aku ini utusan Allah awdi risalatahu ilaikum wahujjatahu alaikum aku manunaikan risalahnya Allah menyampaikan kepada kalian dan dalil-dalilnya lengkap bila nyawa mau menggawi yuhbibkum Allah wa yugfirlakum dunubakum wallahu gafur rahim maka pasti Allah menjadikan engkau kekasihnya dan Allah akan maampuni dosa-dosa kalian dan Allah itu gafur rahim gafur itu nama Allah rahim nama Allah di ayat disini wallahu bermula Allah gafur dan rahim ini di ayat sini di ayat yang lakut jiakum bang jadi nabi kita ini luar biasa aja kita beisi nama disamakan oleh Allah dengan namanya titik disitu nah jadilah siapakah siapakah yang tinggi ilmu tauhidnya yang apakah itu sudah pernah terjadi kita kesumbungannya di jaman nabi lalu terbantahkan oleh ayat ini Allah ta'ala mendukung nabi jadi menbujur cinta lawan nabi eh bujur cinta dengan Allah bujur kenal dengan Allah harus umpat jadi makmumnya rasulullah nah ini ini sudah-sudah peraturan baku ketegasan jadilah kita ada misak ada jadi nang siapakah nang siapakah kita biar biar ini kawabihilang biar pinakaya bakisikalabihan bakramat biasanya kita kada peduli bila ini meninggalkan syariat Rasulullah kita kada memumpatan kita kada memumpatan kita nah ini nah dan bermula kecintaan orang beriman bagi Allah dimana buktinya cinta nah ini membujur cinta jadilah dan jadilah hanya mengharap karidaan Tuhan nah ini membujur cinta jadi ciri orang cinta lawan Allah tiga pertama maumpati perintahnya nyani bisa kembali kepada Allah bisa kembali kepada Rasulullah dan mengutamakan mentaatinya bisa taat kepada Allah bisa taat kepada Rasulullah karena ini kadang-kadang dipisah saja kita dan hanya mencari karidaannya Allah Rasulullah nah ini yang bujur cinta jadi kalau kita bujur-bujur cinta lawan Allah lawan Rasulullah niat kita itu karena mencari karidaannya aja kalau masih ada yang kita cari selain dari karidaannya nah ini tereliminasi dari seorang pencinta wahubullah senangkan Allah pun menjawab isi kecintaan nah kayak apa kecintaan Allah lil mu'minin bagi orang beriman tanahu alaihim Allah memuji mereka nah banyak pujian Allah di Quran terhadap orang beriman ini janji Allah surga ada juga nangka itu wa tawabuhu lahum dan Allah memberi pahala kepada mereka waafuhu waafuhu anhum dan Allah mau memaafi mereka wa in'amuhu alaihim dan Allah pun katuju memberi nikmat lawan mereka birahmatihi dengan kasih sayangnya waismatihi dan pemeliharaannya wa taufikihi dan pertolongannya jadi kita jadi kan disangkali-ngali kita nih mencintai Allah mencintai Rasulullah jangan minyak pandir ini kita gawi apujir sidin selesai dan kita jangan bertanya waktu kita mengerjakan perintah sidin misalnya perintah sidin sembahyang subuh wajib lalu kita gawi nah ini yang bujir cinta dan kita kadang perlu banyak bertanya apakah Allah cinta lawan aku ada usah ditanyakan apakah Rasulullah cinta lawan aku misalnya misalnya diambil Tuhan ini Allah sudah menggawi apakah cinta lawan aku ada perut pertanyakan nyawa kawa menggawi subuh bukti Allah cinta karena nyawa bila kawa menggawi itu bukti birahmatihi waismatihi tinggal dilihat lagi kadang perlu dipertanyakan bini kini sayangkan hari-hari mulakan kopi hari-hari memasakkan hari-hari menapasakan jangan dipertanyakan hari-hari membuka dada jangan dipertanyakan kita bini kini cinta kadanya besar bunga kita pahamlah nah jadi cinta itu ada perubahnya kata jadi cinta itu kalakuan yang nyata nah ini yang penting kita jadi waktu kita menggawi subuh itu ada dua pertemuan cinta ini membahas cinta lebih dalam kita menggawi subuh kawa itu ada dua pertemuan cinta pertama cinta kita kepada Allah walaupun tidak terucapkan kedua cinta Allah kepada kita walaupun tidak ada tulisannya tapi tersirat nyata saja kita nah paham juga kan ini pulingau 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 basadaka ini ada dua cinta disitu cinta kita kepada Allah cinta Allah kepada kita ini bab asyik ini bab asyik nah ini Imam Al-Ghazali siapa mengaku empat perkara ini tapi ini sangat pendustan banyak pendustan ini harus mencari kemana-mana ke diri kita takuni kita sendiri ditanya yang anak masuk surga pasti hendak 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 bener raku hendak bener raku tapi gawian nah berarti kita ini mengkadir sesuai berarti khadab pandustan kita menolongi menolongi fakir tapi mengaku cinta lawan Nabi bahwa khadab ini sang pendustan kemana-mana mengaku cinta lawan Nabi bersair bersair tapi kalau pernah hadir di milis ilmu itu khadab sini padahal hati-hati bukan penyairan hati-hati pilihan pengulir menuntut ilmu ini khadab khadab pendustan kita mirip lawan khadab sudah siapa mengaku takutan lawan neraka tapi masih mengakali maksyiat ini pendustan jurnarnya jadi sekurang-kurangnya maksyiat ini walaupun kita sulit meninggalkan jangan diingat bertawab ada penyesalan barang ini barang siapa mengaku cinta lawan Allah tapi masih beraduh kesana kamari berkisah kesakitan hidup kesana kamari mengisahkan bala yang didiri bahwa khadab ini ada bujur cinta lawan Allah bilang ke rumah siapakah mengisahkan bala aku ini setahun sudah garing bilang kisahkan musibah yang dikisahkan mengaku cinta lawan Tuhan kita malasalah balani jangan tapi dipiralah sama artinya kita memadahkan Allah mudul kaya kajah jahatan bandar tidak tidak usah terlalu mudul kaya kita mudul kaya digembur gembur yang handak digembur gembur nikmat nikmat Tuhan yang dikisahkan dapat nikmat kisahkan habarakan maksudnya bukan sekadar bahabar maka cari nanya kita babari-bari dapat nikmat maka itu dapat nikmat lama pinggulun aja dapat nikmat di ujung semiliar karena belainya dapat musibah umasa kampungan tahu bagi sahaja kita bakarinah duduk bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah dengarkan wahai saudara aku aku tadi kemalingan ini luput ada usah berdiam aja bismillah rahman rahim walhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam dengarkan buah sabar bahwa aku ini adalah berisi penyakit bisul ada usah berdiam aja kita berdiam aja misal betuntung wassalu allahu 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 sekarang yang bala ini siapa yang mendatangkan dalam bilmu hakikat Allah jangan di diburukakan Tuhan jangan kalau nikmat siapa yang memberi Allah kalau kita kisah kisahkan lalu orang ujung ujungnya memuji lawan Allah nah sekarang yang menyambat bala itu bala itu siapa nafsu kak nafsunyawa yang ketujuh berbala nipang nafsunyawa amun akal nipat diam aja kenapa karena bukan bala-bala itu bala bala itu tetap nikmat bagi akal salah paham jadi salah benernya kita kita boleh mengisahkan bala bila orang bertakun dan ada hubungannya keterkaitannya dengan keperluannya pian bau bat misalnya karena bisul tadi lalu dokter betakur kan wajar ini bukan mahabar-habar karena bala lain karena bau bat disuruh juga bau bat ada apa dokter strukturnya anak-anastrok juga sudah piananya ada apa dokter dokter bisa juga anak-anastrok ada apa dokter Allah ini babay sol bapadah babay sol lintunah ada apa karena ada yang terkait ngaran ini di warung duduk berkisah jadi yang mendengar ini ungut ungut juga jadi yang menang aku ada bertakun kata disini kenapa kisah padahal aku kisah aku banyak juga tetap kisah tadi aku banget pada nyawa kenapa butuh halus amun besok ada ujungnya pacah butuh halus ngalih mengenali musibah jurnarnya nah maka ujar si 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 mengaku cinta lawan nabi tapi kalau mau hadir di majlis ilmu kalau mau menolongi orang fakir mengaku cinta lawan Allah tapi bila musibah maka cintanya lawan Allah itu khadab kalau kata rabi'ah rabi'ah ini lah disini bau ucap disini taasil ilaha waanta tadharu hubbah hadal umri fil khiyasi badi'u law khanna hub kassadikan al-atwantahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u nyawa bermaksiat lawan Tuhan tapi di sisi yang lain kamu timbul-timbulakan kisah cinta lawan Tuhan di dua sisi yang berbeda pada satu figur kisah cinta lawan Tuhan dinampak akan tapi di sisi lain masih bermaksiat nah ini contoh sesuatu yang ironis seandainya nyawa bujur cinta dengan sebenar-benar cinta pastilah engkau mentah hatinya jadi cinta itu enak ini ketahatan tadi innal muhibba liman yuhibbu muti'u karena sesungguhnya sel pun cinta bagi orang yang dicintai muti'u selalu ta'at jadi ta'at jadi kita lawan Tuhan itu cinta sebenarnya bahkan disitu ada dua titik cinta disitu yang tadi bermula alamat cinta yang sebenarnya menuruti yang dicintai jadi makmum bagi yang dicintai dan menghindari untuk menyalahinya terima